Sejarah event olahraga Ganefo, olimpiadenya bangsa Asia Afrika Demi menandingi olimpiade, Soekarno membuat pesta olahraga untuk negara-negara nondor Sejak pagi, publik Jakarta berbondong-bondong datang ke stadion utama Gelora Bung Karno Mereka jalan menuju jalan Sudirman yang berhiaskan ratusan umbul-umbul dan bendera merah putih Kendaraan berjalan, lautan manusia tak terhindarkan, maklum tiket masuknya gratis Pukul 3 sore, stadion sudah dipenuhi 100 ribu penonton Di luar gerbang tak kalah rame Satu jam kemudian, Presiden Soekarno tiba menggunakan helikopter Dimulailah rangkaian acara pembukaan pesta olahraga Akbar Bernama The Games of the New Emerging Force atau Ganefo Satu persatu kontingen tiap negara berparade, defile sambil disambut, riuh riah penonton Lalu seorang atlet Indonesia Harun Al-Rasid berlari membawa obor untuk menyerahkan tungku api Ganefo Api berkobar dibarengi pergerakan bendera dan nyanyian himne Ganefo Acara seremonial yang tidak asing namun bermakna Besar bagi para peserta Soekarno naik ke podium Suasana tiba-tiba hening dengan satu kalimat singkat dalam tiga bahasa Yakni Indonesia, Inggris dan Prancis Soekarno menyatakan, dengan ini Ganefo saya buka Suara meriam menyambut, balon-balon diterbangkan ke langit Ribuan merpati lambang perdamaian terbang mengelepakkan sayap Dan para penonton bersukaria Setelah resmi dibuka pada 10 November 1963 Cabang-cabang olahraga mulai dipertandingkan Para atlet dari 51 negara berlagam memperebutkan medali Di inisiasi Indonesia, Ganefo bukan hanya pesta olahraga semata Namun juga sarana pertukaran budaya di antara negara-negara berkembang di dunia Yang hubungannya telah dibina sejak Konferensi Asia-Afrika 1955 Persiapan Ganefo dilaksanakan secara kilat sesuai instruksi Soekarno Menteri Maladi ditugaskan untuk mengurusinya Konferensi persiapan dilaksanakan di Jakarta pada 27-29 April 1963 10 negara hadir sebagai anggota penuh Yakni Kamboja, Tiongkok, Guinea, Indonesia, Iran, Pakistan, Mali, Vietnam Utara, Republik Persatuan Arab dan Uni Soviet Sedangkan Sri Lanka dan Yugoslavia hadir sebagai pengamat Nama pesta olahraga ini pun dikemukakan ke publik untuk pertama kalinya Di Games of the New Emergency Force atau Ganefo Dalam pidata pembukaan konferensi di Hotel Indonesia Presiden Soekarno menjelaskan Ganefo memiliki tujuan politis untuk menandingi IOC dan kubu imperialisme di dalamnya Dia tidak menentang idealisme olimpiade Sebagai sarana persatuan perdamaian dan persahabatan antar manusia di seluruh dunia Kami dengan senang hati bergabung ke dalam IOC Karena kami sependapat dengan ide yang disampaikan Tapi apa yang ternyata yang kami dapatkan? Sikap mereka menunjukkan bahwa mereka sekarang hanyalah sebuah alat imperialisme dan politik Kami punya pengalaman pahit dengan SM Games Bagaimana perasaanmu? Komunis Cina ketika kamu dikucilkan dari olahraga internasional Hanya karena kamu negara komunis Ketika mereka tidak bersahabat dengan Republik Persatuan Arab Karena mereka mengucilkan Korea Utara Ketika mereka mengucilkan Vietnam Utara Bukankah itu keputusan politik? Ketika Soekarno Kegiatan Ganevo didasarkan pada semangat konflensi Asia Afrika di Bandung Dan idealisme olimpiade yang sejati Bertujuan mempromosikan kemandirian perkembangan kebudayaan berolahraga Di seluruh negara-negara Ganevo Menstimulasi hubungan baik di antara pemuda-pemuda Ganevo Serta mempromosikan jembatan persahabatan dan perdamaian dunia pada umumnya Ganevo pertama dilaksanakan 10-20 November seri 163 di Jakarta Dengan Indonesia sebagai panitia pelaksananya Ada tiga program utama yakni ajang kompetisi olahraga pesta seni dan tur delegasi ke beberapa wilayah Indonesia Sementara Jakarta berpegas bertigas mempersiapkan Ganevo IOC mengamati gerakan ini IOC dan federasi internasional tidak dapat menoleransi pergerakan olahraga yang terang-terangan bertujuan politis Terutama yang ingin mengayangi olimpiade IOC kemudian mengumumkan bahwa mereka tidak mengakui Ganevo Dan akan mempertimbangkan kembali hak untuk mengikuti olimpiade Tokyo 1964 bagi para atlet yang berpartisipasi dalam Ganevo Indonesia tak berdeming dan tetap melayangkan undangan ke negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latina Sejumlah negara kendati dilanda bimbang karena seruan IOC menyambut uluran Soekarno Satu hal yang menarik dari penyelenggara Ganevo adalah Minimnya ongkos yang dikeluarkan Indonesia selaku tuan rumah Tiongkok menyimbang 18 juta dolar untuk transportasi semua delegasi Ganevo Sebagai bentuk hubungan juga karena diberi kesempatan berkompetisi di anjang olahraga internasional Dilihat dari pembukaan, konsep Ganevo tak lain adalah replika dari olimpiade Begitu pula cabang-cabang olahraganya Kompleks olahraga sudah tersedia dan didanai pembangunannya oleh Soviet untuk Asian Games keempat Amerika baru saja menyelesaikan jalan layan yang mempermudah akses dari Tanjung Priuk ke Senayang Jepang menguncurkan dananya untuk membangun hotel berstandar internasional Yang dapat mengakomoderasi peserta Ganevo dari perkampungan atlet Meskipun ongkosnya rendah namun timbal balik politisnya sangat tinggi bagi Indonesia Gencarnya pengaruh dari Uni Soekarno dan Tiongkok mengundang kritik Indonesia saat itu begitu dilematis Ekonomi dalam negeri sedang hancur namun di sisi lain Indonesia ingin bangkit sebagai pelopor dunia ketiga Terima kasih telah menonton!